Karena menjual puluhan merek kosmetik tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, BP, warga Jalan Ahmad Yani, Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya harus berhadapan dengan tangan hukum dan sudah dijadikan tersangka. Kapolres Murung Raya, Ajun Komisaris Besar Polisi Darmeswara Hadi Kuncoro kepada wartawan menjelaskan, penangkapan terhadap pelaku berawal dari kecurigaan warga yang melaporkan, bahwa di toko baju di Jalan Ahmad Yani, milik pelaku ada menjual kosmetik secara ilegal. Setelah dilakukan pengerbekan, polisi mendapatkan ada 654 kosmetik dari 41 merek yang tidak memiliki izin edar. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah menjalankan bisnis ilegalnya sejak tahun 2016 yang lalu, dan omzet perbulannya rata-rata mencapai 10 juta rupiah. Kapolres Murung Raya mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama kaum perempuan, untuk lebih berhati-hati ketika menggunakan kosmetik. Karena kosmetik tanpa register dari badan pengawas obat dan makanan bisa membahayakan bagi penggunanya. Menurut informasi dari tersangka dari tahun 2016, kita memang sampai saat ini belum mendapat informasi mengenai korban, yang mudah-mudahan tidak ada. Tapi, ini kan produk belum mendapat izin edar daripada badan pengawas obat dan makanan. Karena perbuatannya, tersangka akan dijerat Undang-Undang tentang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Riansyah dan Ririn Binti melaporkan dari Murung Raya.